Pompa air tanpa listrik atau pompa hidram pertama kali dibuat oleh John Whitehurst, seorang peneliti asal Inggris pada tahun 1772. Pompa hidram buatan Whitehurst masih berupa hidram manual, di mana katup limbah masih digerakkan secara manual. Pompa hidram otomatis pertama kali dibuat oleh seorang ilmuwan Perancis bernama Joseph Michel Montgolfier pada tahun 1796. Desain pompa buatan Montgolfier sudah menggunakan dua buah katup buang dan katup hantar yang bergerak secara bergantian. Selanjutnya, kepopuleran hidram mulai berkurang seiring berkembangnya pompa listrik.